Ia pemirsa gelar rapat koordinasi pegangkutan Batu Barah. Pemerintah Provinsi Jambi tegaskan komitmen pengusaha tambang melaksanakan INGUP nomor 1 tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pegaturan angkutan Batu Barah di Provinsi Jambi melalui jalur darat. Rapat dipimpin langsung oleh Sekta Provinsi Jambi Sudirman dan dipadu oleh PLT Karuperekonomian Sekta Provinsi Jambi yang juga Wakil Ketua Satgas Wasgakum Johansyah. Berlangsung di ruang rapat Sekta Provinsi Jambi, Senin 9 September 2024 siang. Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Aryansyah, perwakilan dari unsur TNI yang diwakili oleh Kasih Intel Korem 042 Gabu, unsur Polri yang terdiri dari Reskrim Sus, Lantas, dan Polairut, Gadis Perhubungan Provinsi Jambi, Gadis Perhubungan Boroh Jambi, perwakilan dari Dinas atau instansi terkait Kabupaten Kota, dan dari Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Barah atau PPTBJ, serta tamu undangan lainnya. Selain itu, peserta juga hadir secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam kesempatan tersebut, Sekta Sudirman menegaskan bahwa jaminan pegawas perlu diperhatikan dan menjadi salah satu prioritas dalam penggaturan angkutan Batu Barah melalui jalur darat. Sementara itu, asisten dua setelah Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan bahwa para peserta supakat untuk tetap mempedomani instruksi Gubernur No. 1 tahun 2024 yang berisi tentang pengaturan lalu lintas angkutan Batu Barah. Yang ditegaskan, kendaraan angkutan Batu Barah yang menggunakan jalan umum dilarang beroperasi pulai dari melutambang dari Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo, dan Sarulangun. Johansyah juga menekankan komitmen bersama, baik dari pemerintah dan pengusaha tambang, untuk dapat melaksanakan ingkut ini sambil menunggu skema dari PPTB tentang jalur Batu Barah. Dan usulan skema yang ditawarkan PPTB harus disusul dengan skema yang baik, dan ada persetujuan dari Gubernur dan Forkopimda Provinsi Jambi. Rian Can Can, Cik TV, melaporkan.